oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi walaikumsalam pagi bu pagi bu oke terima kasih masih tetap semangat masih bu masih bu alhamdulillah walaupun kita dalam pandemi COVID-19 kita harus tetap semangat untuk bela semangat untuk belajar oke terima kasih pergi ke pasar membeli tomat tomatnya merah tandanya matang, jawablah salah dengan semangat sebelum menuju madari yang menantang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 alhamdulillah terima kasih bagaimana kabarnya hari ini ya nak alhamdulillah bu baik alhamdulillah bu alhamdulillah oke ada yang tidak masuk hari ini masuk semua oke sebelum kita mulai mulai pembelajaran kita hari ini coba ketua kalasnya nakzul pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke madari selanjutnya terlebih dahulu mari kita sama-sama merenung sejenak untuk menyanyikan lagu nasional kita yaitu puji syukur oke ibu lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi rakyat pantun dan mengenali kata sulit dalam teks puisi rakyat pantun nah apa mampu kita mempelajari puisi rakyat yang pertama yaitu agar kita dapat mewarisi nilai luhur nenek moyang kita yang kedua agar kita bisa mengetahui bahwa warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral agama dan budi pekerti itu adalah mampu kenapa kita harus mempelajari puisi rakyat atau pantun ada pun jenis-jenis puisi rakyat kalian bisa baca disini di slide-nya ibu guru yang pertama ada pantun yang kedua ada gurindam yang ketiga ada syair ada pun pengertian pantun disini kalian bisa lihat yaitu coba Nazul dibacakan apa itu pantun dulu pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu terima kasih Nazul ya nah yang kedua jenis puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam nah gurindam itu terdiri dari dua baris ya yang merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari negeri India nah sedangkan jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu syair dimana maksudnya syair itu adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia nah tiap baiknya terdiri atas empat baris larik yang berakhir dengan bunyi yang sama nah ada pun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menyimpulkan isi puisi rakyat yaitu pantun pada jenis pantun yang kesatu ini yang akan kita bahas hari ini ciri-ciri pantun disini kalian bisa lihat ciri-ciri yang pertama itu coba dibacakan oleh nakkuulan tiap baik terdiri atas empat baris atau larik bagus please dibaca yang kedua jenis tiap baris terdiri dari delapan sampai dua belas suku kata lanjutnya nak Ega coba dibaca ciri pantun yang ketiga rima akhir setiap baris adalah ABAB nak Donald coba dibaca ciri pantun yang keempat baris pertama dan kedua merupakan sampiran oke terus nak Donald lagi coba dibaca yang ciri pantun yang kelima baris ketiga dan keempat merupakan isi oke nah ini adalah ciri-ciri dari pantun nah dimana kalau kita sudah mengetahui ciri-ciri pantun itu apa maka kita itu bisa menemukan atau bisa menyimpulkan dimana letak isi atau kesimpulan dari puisi rakyat yang akan kita amati atau yang akan kita analisis bagaimana cara kita mengetahuinya apa makna dari pantun yang kita baca yaitu makna pantun atau isi pantun itu bisa kita lihat pada baris ketiga dan keempat yaitu pada isi-isinya contoh sebuah pantun dari ibu guru coba diperhatikan buah pelagam akan dikikir dibawa orang dari hulu bisa didengar bisa bu bisa bu bisa oke coba kita lihat pantun yang pertama ya coba diamati semuanya buah pelagam oke apakah kalian menemukan kata sulit pada pantun yang pertama saya bu yang mana bu yang mana nak ulan yang mana nak hulu apa bu hulu hulu bu hulu oke oke nak ulan kata sulit dari kata hulu ya kata hulu itu maksudnya adalah tepi terus ada lagi mana kata sulit yang bisa kalian temukan disini buah pelaga buah pelaga buah pelaga ya buah pelaga itu artinya rempah-rempah oke oh merica itu bu ya seperti kunci iya sejadis merica bukan berjanda 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 iya sejadis pala ada berjanda kepala oke sekarang kalian sudah menemukan kata sulitnya coba tadi ibu sudah menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengetahui apa makna dari puisi yang kita baca kita itu bisa mengetahuinya pada baris keberapa tiga dan empat bu oke sekarang kira-kira apa makna dari pantun yang pertama ini ada yang tahu ada yang tahu apa makna pantun pertama ini saya bu ya silahkan iya kalau bu kerja itu harus dilangkan dengan sungguh-sungguh biar mendapatkan hasil yang bagus iya bagus ada lagi nak yang bisa saya bu iya nak silahkan nak seorang itu di dalam bekerja itu harus memiliki ilmu yang dapat menunjang pekerjaan itu bu agar menghasilkan hasil yang bagus ada lagi oke kalau tidak ada ibu hasil dari analisis kalian itu benar-benar bagus maknanya kalau kita ingin bersungguh-sungguh ya kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus betul-betul berpikir terlebih dahulu agar kita itu tidak salah atau tidak merasa malu ketika kita berbuat kesalahan kesalahan nah sekarang pantun yang kedua adakah yang kalian temukan kata sulitnya disini ada yang bisa saya bu saya lihat di ini kata kulitnya ada pada melata bu iya melata ada yang tahu maknanya melata anak-anak ada yang bisa menjalar bu iya menjalan benar katanya anak kulilis melata itu artinya menjalar akarnya itu yang menjalar sayang ya itu maka makna atau kata sulit dari melata itu adalah menjalar ya nah kedua ini ada yang tahu apa maknanya ya silahkan iya meskipun kita memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki ilmu sama saja hal itu sia-sia bu apa yang kalian maknai dari pantun ini memang benar sekarang contoh pantun modern si donald memelihara seekor tupai setiap hari memanjat dan melintas jika banyak anak yang cerdas dan pandai itulah tanda bangsa yang berkualitas ini pantun modern ya nah adakah kata sulit disini yang bisa kalian temukan menurut kalian ada nak tidak berarti apa berarti apa maknanya tanda saya bu saya bu iya silahkan dana itu banyak anak-anaknya ya cerdas dan pandai sekalian negara atau bangsa kita itu berkualitas berarti berkualitasnya bangsa kita itu banyak anak yang cerdas dan pandai maka bangsa kita itu akan menjadi maju karena banyak anak yang cerdas dan pandai itu maksudnya oke kalian sudah mengetahui ya bagaimana contoh pantun nenek moyang kita bagaimana contoh pantun daerah bagaimana contoh pantun masa kini nah disini kita itu bisa mengetahui dalam kuisi rakyat atau pantun itu memiliki nilai-nilai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pantun nenek moyang yang pertama yaitu nilai sosial dimana nilai sosial itu menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat nah seperti saling menghargai saling menghormati dan lain-lain nah ada pun nilai yang terkandung dalam puisi dalam pantun masa kini atau modern yaitu nilai pendidikannya disitu dimana menyarankan agar belajar sungguh-sungguh sekarang ibu guru mau tanya dulu dari materi yang ibu sampaikan kira-kira apa materi yang belum kalian pahami insyaallah sudah ibu semua ibu akan simpulkan apa kesimpulan dari materi kita hari ini nah ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu sebelum ibu guru ada yang bisa ada yang bisa menyimpulkan saya ibu iya silahkan iya kalau pantun itu baris pertama dan kedua adalah sampiran sedangkan isinya terletak pada baris ketiga dan keempat dan itu biasanya berisi tentang nasihat-nasihat ini yang ibu inginkan ini berarti kalau kalian sudah paham berarti ketika ibu tanya kalian itu bisa menjawab ini tidak bisa menyimpul kalau merahir tentang teks kuisi rakyat kita hari ini itu bagaimana supaya kita bisa menyimpulkan isi dari kuisi rakyat atau pantun itu yaitu kita bisa mengetahuinya pada baris ketiga dan keempat dan kita juga bisa mengetahui apa makna kata sulit dalam pantun yang kita baca atau amati nah apa manfaat kita mempelajari pantun nak donal apa yang bisa kamu dapatkan pembelajaran pantun manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari pantun itu kita bisa mengetahui bagaimana nilai-nilai atau budaya yang terkandung dalam kuisi atau teks kuisi rakyat pantun entah gurindang entah syair itu bagaimana nilai-nilai moral yang terdapat dalam pantun zaman dahulu maupun zaman sekarang karena disitu itu banyak mengandung nilai-nilai yang baik seperti nilai moral nilai sosial nilai pendidikan nilai agama dan lain-lain itu adalah manfaatnya agar kita juga bisa mewarisi ya budaya yang telah di apa berikan oleh nenek-nenek moyang kita maka kita harus tetap melestarikannya itu adalah satu manfaatnya biar itu tidak punah ya ya tidak punah nah itu adalah manfaat dari kita mempelajari pantun kalau kalian mempelajari pantun nah disini kalian yang sudah ibu guru siapkan atau ibu guru sudah kirim melalui WA gerut silahkan dianalisis dulu apa makna dari pantun yang ibu kirim dari WA gerut saya minta naegah maknanya yaitu kita tidak boleh menurut tidak boleh memiliki memiliki sifat keras kepala oke sebelum kita tutup ibu punya pantun ada bebek ditilang polisi polisinya cantik juga dermawan apabila ada salah dalam materi mohon sekalian dimaafkan oke sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini mari nak puzul untuk apa untuk berdoa untuk memimpin doa silahkan nak zul ya ibu marilah teman-teman menghiri pergiatan pelajaran kita hari ini marilah kita doa berdoa semula berdoa selesai oke terima kasih cukup sekian